jadi saya pergi ke gunung perawi ini secara tidak sengaja ya saya dapat cuti sekitar lima hari dari perusahaan tempat saya bekerja tepatnya dari tanggal 26 2018 sampai tanggal 25 dan lima hari inilah saya manfaatkan untuk pergi naik gunung dan tujuan utama saya dari rumah adalah Gunung Sindoro saya berangkat dari Bogor Jawa Barat menggunakan motor sendirian dengan tujuan saya adalah Basecamp Gunung Sindoro tepatnya berada di kota Wonosobo ya saya menempuh sekitar 12 jam perjalanan baru aku sampailah ke Basecamp Gunung Sindoro paginya saya berangkat ke Gunung Sindoro sendirian saya bawa alat sendiri ya bawa tenda sendiri carry lumayan agak berat ya ya tetapi alhamdulillahnya saya nyampe puncak dan di puncak inilah ketemu dengan Adai dia namanya Adai dia berasal dari Sukabumi karena dia juga sama-sama sendiri ya saya berunding lah disitu dan ujung-ujungnya saya ajakin dia untuk pergi ke Gunung Praw awalnya dia mau pergi ke lawu tapi pas tanggal 20 itu lawu kebakaran jadi dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Sindoro tetapi dia ke Gunung Sindoronya nggak sendiri ya dia gabung sama anak Jakarta dan sesudah turun dari Gunung Sindoro kami langsung meluncur menuju Dieng ya dan tujuan utama kami adalah Basecamp Patak Banteng soalnya kami akan menempuh Gunung Sindoro ini pihak Patak Banteng di Basecamp saya beristirat sebentar habis itu makan dulu habis makan saya ngurus semaksi dan jam 9 malam saya berangkatlah meluju puncak selama di trek jalannya emang sudah dibentuk sih sama pengelola Gunung Praw ini tetapi ya nanjak terus gak ada dikasih ampun ya dari bawah sampai puncak kita akan menempuh tiga pos ya untuk menempuh puncak Gunung Praw ini dan selama tiga pos ini gak ada datar sama sekali nanjak terus ya lumayan menguras tenaga juga ya soalnya tenaga saya habis di Sindoro turun langsung berangkat gitu gak ada istirahat atau tidur dulu di Basecamp langsung berangkatlah ke Praw ini dan saya menempuh perjalanan sekitar tiga jam dan Alhamdulillah sampai puncak Gunung Praw ini pas sampai ya ternyata banyak sekali tenda-tenda karena saya mendaki Gunung Praw ini masih dalam keadaan libur lebaran jadi banyak sekali pendaki yang menggunakan libur mereka untuk berlibur ke Gunung Praw ini karena Gunung Praw ini sangat terkenal ya dan terkenal juga bahwa Gunung Praw ini adalah Gunungnya para uhti dan di setiap perjalanan sangat berkesan sekali bagi saya ya termasuk perjalanan menuju Gunung Praw ini soalnya untuk melakukannya saya butuh waktu lama saya harus nabung dulu malum gaji pas-pasan selain nabung saya juga harus dapat izin cuti dari perusahaan saya kerja ya jadi saya sangat bersyukur sekali lah saya bisa refreshing otak dan bisa menikmati alam yang sangat indah selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Andai mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu kita buat cerita lagi ya dan pada intinya manusia itu baik ya nggak ada ada yang jahat ataupun yang tidak peduli contohnya saya saya pergi sendirian tiba-tiba saya naik gunung lagi sudah berdua pada saya baru kenal tetapi dia sangat baik bagi saya Oke terima kasih dan sampai jumpa di trip-tip berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati